Pemerintah akan mengganti ujian nasional dengan ujian akhir. Penyelenggaraan ujian akhir diserahkan pada pemerintah daerah. Sementara itu, Kementerian Pendidikan masih mengkaji dan membuat standar kelulusan yang adil bagi siswa. Di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah diputuskan agar UN itu didesentralisasi. Nanti akan kita rapatkan dalam minggu ini, dirapat terbatas, kemudian akan diputuskan. Nantinya kelulusan siswa juga akan ditentukan pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan dan bukan jadi satu-satunya faktor pendentu kelulusan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.